Amerika Serikat membantah kapal True Confidence yang diserang Houthi di Teluk Aden merupakan miliknya. Diketahui serangan yang terjadi pada Rabu 6 Maret 2024 itu menewaskan tiga awak kapal. Sekretaris Pers Gedung Putih, Karen Jean-Pierre, menyebut kapal True Confidence adalah milik Liberia. Meski bukan milik Amerika, Jean tetap mengecam tindakan Houthi yang dianggap keterlaluan. Pasalnya serangan kali ini pertama kalinya meranggut nyawa di Laut Merah. Oleh karena itu, Jean mengajak seluruh negara di dunia untuk bersatu guna menghentikan serangan Houthi. Sebelumnya, Houthi mengklaim telah menyerang kapal True Confidence yang disebut sebagai kapal milik Amerika. Jurubicara Houthi, Jenderal Yahya Sare mengatakan, rudal anti kapal yang ditembakkan telah membuat kapal itu terbakar. Tiga awak dilaporkan tewas dan empat lainnya mengalami luka bakar serius. Jenderal Yahya menyebut serangan itu dilakukan karena kapal True Confidence mengabaikan peringatan dari Houthi. Angkatan Laut India telah terlibat dalam berbagai misi penyelamatan di Laut Merah sejak perang di Gaza dimulai. Terbaru, kapal perang India menyelamatkan sebuah kapal kontainer yang terbakar akibat diserang Houthi Yama. Kapal kontainer itu adalah MSC Sky 2 yang disebut-sebut berafiliasi dengan Israel. Militan Houthi menyerang kapal itu menggunakan rudal saat berlayar di Teluk Aden pada Senin 4 Maret kemarin. Saat serangan terjadi, awak kapal langsung membunyikan alarm sebagai tanda meminta pertolongan. Kemudian kapal perang India INS Kolkata langsung datang ke lokasi. Usut punya usut, belasan awak kapal MSC Sky 2 ternyata merupakan warga negara India. Mereka pun langsung diselamatkan dan bagian kapal yang terbakar dipadamkan. Sebagai informasi, India merupakan salah satu negara yang paling dirugikan atas serangan Houthi di Laut Merah. Negara itu terancam kehilangan biliaran ekspor pada tahun fiskal ini karena melonjaknya biaya pengiriman kargo. Pasalnya, kapal dagang harus mengubah rute yang lebih jauh agar tak diserang Houthi. Terima kasih telah menonton! Houthi mengklaim kapal True Confidence yang diserang di Teluk Aden merupakan milik Amerika Serikat. Namun, gedung putih membantah dan menyebut kapal itu adalah milik Liberia. Lantas, manakah informasi yang benar dan siapa yang dirugikan atas kejadian ini? Reuters melaporkan kapal curah True Confidence terbakar di Teluk Aden pada Rabu 6 Maret 2024. Menurut badan tersebut, pemilik kapal adalah perusahaan Yunani yang tidak memiliki hubungan dengan Amerika Serikat. Sementara perusahaan maritim Inggris Ambre mengatakan kapal True Confidence yang berlayar di bawah bendera Barbados adalah milik orang Amerika. Hingga saat ini belum ada pihak yang mengakui secara resmi siapa pemilik kapal tersebut. Sekretaris Pers Gedung Putih, Karen Jennifer menegaskan bahwa kapal True Confidence bukan milik Amerika. Sementara itu, jurubicara Houthi, Jendral Yahya Sarai mengungkap alasan dibalik serangan tersebut. Menurutnya, kapal True Confidence yang diduga kuat milik Amerika mengabaikan peringatan dari Houthi. Akibat serangan ini, tiga awak kapal dilaporkan tewas dan empat lainnya mengalami luka bakar. Amerika Serikat mengajak seluruh negara di dunia untuk bersatu melawan serangan Houthi di Laut Merah. Ajakan ini muncul setelah Houthi menyerang kapal True Confidence di Teluk Aden pada Rabu 6 Barat kemarin hingga menewaskan tiga orang. Sekretaris Pers Gedung Putih, Karen Jennifer menggambarkan tindakan Houthi sangat keterlaluan. Pasalnya, militan itu tak hanya mengganggu pelayaran, namun juga merenggut nyawa para pelaut internasional. Jen menegaskan, Amerika tentu akan mengambil tindakan yang lebih serius untuk menghadapi serangan Houthi. Meski kapal True Confidence yang dibakar bukan miliknya, melainkan milik Liberia. Sementara itu, jurubicara Houthi Jenderal Yahya Sare bersikeras kapal yang diserang adalah milik Amerika. Pihaknya menargetkan kapal True Confidence dengan rudal karena mengabaikan peringatan dari Houthi. Hingga saat ini belum ada pihak yang mengaku sebagai pemilik resmi kapal tersebut. Informasi awal hanya menunjukkan bahwa kapal True Confidence berlayar di bawah bendera Barbados. Kapal Perang India kembali terlibat dalam operasi penyelamatan di Laut Merah. Kali ini, kapal yang diselamatkan adalah True Confidence yang terbakar selesai diserang Houthi pada Rabu 6 Maret kemarin. Dalam video yang dirilis Angkatan Laut India DX, terlihat operasi penyelamatan berlangsung dramatis. Awal kapal dievakuasi menggunakan helikopter dan perahu integral. Mereka selanjutnya dibawa ke Djibouti, Afrika Timur untuk mendapat perawatan medis. Namun dari 21 awak yang diselamatkan, 3 di antaranya dilaporkan tewas. Sementara itu, kapal True Confidence tampak masih mengeluarkan asap tebal. Houthi menargetkan kapal tersebut karena diduga kuat milik Amerika Serikat. Namun gedung putih membantahnya dan menyebut kapal True Confidence adalah milik Liberia. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton